Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam san sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 29 Oktober 2020 Kamis Pekan Biasa ke-30 disusun oleh Frater Morgan SVD dan dibawakan oleh Frater Andi Mite SVD Selamat menengahkan Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 31-35 Pada waktu itu datanglah beberapa orang farisi dan berkata kepada Yesus Pergilah tinggalkanlah tempat ini karena Herodes sendak membunuh engkau Jawab Yesus kepada mereka Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai Tetapi hari ini dan esok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem 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 Engkau membunuh nabi-nabi Dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap Tetapi kalian tidak mau Sungguh rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi Tetapi aku berkata kepadamu Kalian tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kalian berkata Terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan Renungan kita pada hari ini berjudul Ditolak dan Dihina Jangan gentar Mungkin dalam hidup Kita pernah alami pahitnya pengalaman ditolak Tidak disukai di tempat kerja Diusir ketika melakukan pelayanan pastoral Dihujat ketika hendak membantu orang Dikatai cari muka saat ingin menolong Dicap munafik ketika bersikap baik Sedih Tidak percaya diri dan malu Ada perasaan yang pasti kita alami waktu itu Sungguh tidak menyenangkan Jika ini terjadi pada orang yang kecil hati Maka ia akan mengalami stres Dan takut untuk melakukan sesuatu Nah Situasi yang sama pun dialami Yesus Oleh Herodes ia dicari untuk dibunuh Dan oleh orang-orang Yerusalem Yesus tidak diterima Pertolongan Yesus dirasa tidak ada apa-apanya Mereka sombong dan acu tak acu Seolah-olah sanggup menghadapi segala sesuatu Bapak ibu, saudara-saudari Pencinta sang sabda yang terkasih dalam Tuhan Jujur saja Bahwa kita pasti juga bersikap Seperti orang-orang Yerusalem Kehadiran dan bantuan Tuhan Tidak kita hiraukan Rahmat pertolongan Tuhan Melalui sesama pun Masih tidak kita terima Kita memaksa diri Dan berkeras hati Bahwa kita bisa sendiri Namun Berhadapan dengan sikap kita manusia Tuhan tidak pernah mengabaikan kita Ia tetap sabar Dan membuka pintu kasihnya Seluas mungkin Maka, saudaraku Marilah dengan keberanian baru Kita kuatkan diri kita Tegarlah di saat orang menolak Menghina Menghujat Dan bahkan mencacimaki Bila kebaikan dan kasih Kita tidak diterima orang Tetaplah bahagia Sebab Yesus Tuhan Terlebih dahulu Menerima berbagai penolakan yang sadis Hingga berujung pada Wafatnya disalib Jangan gentar Jangan takut Tetaplah ada Sebagai orang baik Yang selalu siap Memberi kebaikan Kasih dan cinta Bagi sesama Yesus Tuhan Terima kasih Untuk kebaikanmu Bantuanmu Dan cintamu Yang tak terbatas Setiap hari Bukalah mata hati kami Agar sanggup melihat Dan menerima Semua kebaikanmu Dalam hidup kami Setiap hari Amin Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda Kita baru saja mendengar Bacaan Injil Dan renungan Edisi hari ini Sampai jumpa kembali Pada edisi berikut Terima kasih Kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santo Paulus Neda Leruk Semoga sang sabda Menjiwai seluruh Pengalaman hidup kita Hari ini Tuhan memberkati Kita sekalian Amin Mari dengarkan Mari dengarkan Sabda dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Sabtu Sampai jumpa kembali Buang baju Subat Tunggu Bagusi Mari batu Silau Dengan air Kasih Supaya Bapu Abang Biar Injil Tuhan Selalu Banyalah Di tanah Sub indo by broth3rmax